Kalau polisi di era rejim Jokowi ini sangat dia sangat melayani kepentingan rejim oke, gitu, jadi memang penegakan hukumnya itu terkait dalam yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif, jadi kalau misalnya kelompok oposisi atau di luar pemerintah itu bikin laporan pasti gak langsung atau gak cepat bekerjanya tapi kalau misalnya itu bagian dari laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan maka itu akan lebih mulus lah, tapi kalau misalnya laporan terhadap orang-orang yang ada di pemerintahan kayaknya jarang orang juga males ngelaporin, karena orang juga tau pasti polisi gak bakal menindaklanjuti menghadapi rejim yang seperti ini dengan apa namanya performa polisi yang sangat melindungi rejim ya beginilah dan memang terbukti beberapa petinggi polisi di zamannya rejim ini dapat posisi-posisi yang baik pasca selesai dari tugas pemolisian atau karnavian misalnya nah jadi menurut saya seperti itu nah selain politis polisi juga berkontribusi pada penggunaan pidana dalam sengketa-sengketa bisnis oke itu jadi saya melihat banyak banget bahkan saya kan punya kantor hukum juga ya beberapa klien saya itu juga jadi apa namanya saya gak bilang jadi korban gak mungkin juga korban tapi juga terbelit dalam praktek itu kadang-kadang misalnya ada hal yang memang ada kandungan pidananya tapi juga ada enggak atau dibuat-buat saya mengalami sendiri bagaimana misalnya kewenangan ini kan hukum lalu ada polisi menjadi salah satu bagian dari pelaksana hukum dan dalam melaksanakannya itu dikasih kewenangan tetapi kewenangannya itu tidak digunakan pada waktu atau momentum yang tepat itu satu yang kedua saya melihat juga ada sejumlah polisi di bawah maupun di atas yang gak punya kapasitas yang gak punya kapasitas yang cukup sebagaimana kewenangannya yang ketiga ada lagi terkait dengan poin kedua ketiadaan kapasitas itu dipengaruhi oleh keterikatan networknya atau kayak macam utang budinya lah nah ada lagi yang memang melihat pada pertarungan jadi karena sebenarnya saya juga kesian sama polisi yang makin tinggi mereka polisi itu kan kalau makin tinggi dia makin terjebak pada satu politisasi jabatan untuk dapat di posisi ini posisi itu tergantung dia dekat sama siapa di dalam blok yang ada dalam penguasa saya mau bilang bahwa institusi polisi dimana-mana pasti punya nilai politis di Indonesia secara ketatanegaraan yang ada ahlinya kapol itu ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden artinya tidak ada batas kalau dalam doa kan begitu tuh kan tidak ada batas antara kau presiden dengan aku si kapolri nah jadi dia mengemban fungsi politis atau amanat politis dari si presiden lama-lama jadi personal bukan institusional personal memang itu jadi personal bahkan memilih di bawahnya si kapolri saja si kapolri itu saya meyakini dan saya tahu ada aturan-aturan ketatanegaraan atau sistem pemerintahannya yang harus minta persetujuan dari presiden untuk ngasih tahu jadi memang polisi itu pasti politis di satu hal di hal yang lain dia diuji dengan profesionalisme kewenangannya nah persoalan sekarang bagaimana dia bisa profesional kalau makin tinggi dia harus nge-click dengan si penguasa kekuasaan ini sementara si istana ini atau presidennya punya mungkin dia waktu kampanye punya janji apa dibantu apa orientasinya mungkin sebesar atau sebesar apa atau sekecil apa jadi kewenangan kewenangan itu akhirnya harus merabah-rabah jangan sampai mengganggu mengganggu kepentingan ornamen atau alat atau sebetulnya bahan bakarnya si penguasa saya punya sejumlah kesimpulannya yang menurut saya kesimpulan ini juga bisa digoyahkan polisi itu karena situasi yang tidak profesional ini merebak luas dan harus semacam ngerti tone atau kliknya harus nge-click dengan istana akhirnya memunculkan sejumlah kesimpulan satu polisi itu dalam penegakan hukum dia hanya akan bekerja kalau ada tiga ya ada tekanan publik oke disuruh sama atasannya ya dan sign kekuasaan dalam beberapa kasus ada uangnya nah tetapi ada juga sih saya merasakan polisi yang profesional baik cukup oke lah dan itu terjadi tapi ya disitu juga kasih kegabaran ke saya bahwa di dalam polisi ini juga gak solid ada 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 rejim pendekatan tertentu ada kelompok yang memang pilihan tindakannya seperti ini dan akhirnya kesimpulannya lagi lebih abstrak lebih tinggi lagi jadi kita gak tahu sebetulnya bagaimana standar penanganan atau pelayanan di dalam polisi oke kepada seseorang atau satu kelompok dalam menangani masalah nah sekarang ini isu besarnya adalah politisasi terhadap polisi itu sendiri dan saya tahu betul saya ngobrol selalu iya gangguan dan godaan dari luar juga besar oke karena polisi megang senjata iya megang kewenangan nah itu tadi yang kewenangan tadi berlebihan misalnya kalau di luar negeri itu kan ketika orang ditetapkan oleh polisi melakukan tindak pidana kalau di luar negeri kan harus dibawa ke pengadilan di uji hakim nanya mana buktinya nanti hakim memutuskan ditahan atau enggak iya nah polisi hari ini disini menikmati menikmati kewenangan hakim itu yang ada di dia yang nguji mereka siapa Mbak Sidik atau pimpinannya tapi kan ada dalam satu atap yang sama menikmati selamat menikmati Terima kasih.